Kota Solo membawa tim masih dunia lain kembali pada sebuah petualangan mistis. Sebuah bangunan peninggalan masa kejayaan Kraton Solo. Kini hanya menyisakan puing dan sebagian bangunan terbengkalai. Dipenuhi ilalang dan tak terawat, namun masih menyeratkan kemegahan akan bangunan ini pada masa silam. Kekuatan mistis terasa kalau tim masih dunia lain menyusul beberapa sisinya. Ditambah dengan penemuan sebuah sumur keramak besar. Yang konon diliputi oleh energi gaib yang teramat besar. Menemparkan perasaan berdebar, was-was, seakan ada yang mengawasi. Sosok makhluk tinggi besar berkuku panjang merupakan sosok manggu bangunan yang kerap menampakkan diri pada rapdata. Cerita lain menyebutkan, di malam tertentu, samar-samar terdengar suara gamelan Jawa yang seolah dimainkan oleh banyak pemain gamelan. Memasuki kesunyian lokasi uji nyali, merasakan dan mengalami interaksi fenomena gaib yang ada. Dapatkah peserta kali ini melewatinya? Bangunan kuno yang menyimpan sejarah, namun juga menyimpan misteri keberadaan sosok gaib. Dari kota Solo, bersama kita akan membuktikan kebenarannya. Saya Rudi Kawilarang, di Masih Dunia Lain. Terima kasih telah menonton! Saat ini kita berada di sebuah bangunan ya. Bapak Ribi ini dulunya merupakan tempat tinggalnya dari seorang pangeran. Seorang pangeran waktu pada kejayaan Kraton Solo. Di sini ada satu tempat yang energinya sangat kuat sekali. Orang di sekitar sini menyebutnya Sumur Bandung. Kita bisa melihat ke lokasi tersebut. Mengapa dinamakan Sumur Bandung, Pak Ribi? Di sini sebenarnya hanya sebagian tempat yang dulu dipakai untuk mensucikan diri sebelum melakukan meditasi. Tempat mensucian. Makanya di bawah sana sebenarnya ada ini, ada tempat duduk ya. Seperti ada meja, terus ada tempat duduknya itu empat. Yang disebut dengan keberadaan papat limau pancer itu. Di bawah sana memang ada ini apa, seperti ruangan bawah tanah. Fenomena apa yang akhirnya terjadi setelah bangunan ini tidak dihuni ataupun tidak menjadi tempat ritual saat ditinggali? Ya, dengan adanya aktivitas dulu antara karawitan, tari, itu di tengah pendopo, itu sering muncul fenomena suara-suara gamelan yang muncul melantun di sekitar ini. Masyarakat sendiri masih sering mendengarkan lantunan-lantunan dari gendeng-gendeng Jawa itu. Ada suara. Menggema sih, bukan menggema, tapi dari arah sini dia seperti suara laki-laki. Di sini aktivitasnya lebih banyak ya. Di sini, kalau orang Jawa nyebutnya itu gendrung. Tebal. Ya, kayak ada tangan. Tadi yang Bapak bilang mengenai ada sosok besar itu, di arah pohon itu mungkin bisa diarahin, itu tadi memang bergerak-gerak daunnya. Pada saat Pak Wireby menjelaskan, mungkin di belakang itu tadi saya ambil juga. Itu jadi daunnya bergerak gini. Sebenarnya dari awal itu, dari pengamatan di ujung saya sudah melihat tadi, seperti pohon pisang ya. Di mana-mana enggak bergerak, tapi ada salah satu tangga yang bergerak. Selalu ya Pak Ibu? Ya, itu selalu. Yang terdeteksi Pak Wireby, di ruangan yang sebelah luar ini, apakah energinya memang sering berkumpul di sini atau? Ya, energinya yang ada, ini memang fokusnya antara ini, ruangan depan ini, sama ruangan ini, sampai atas. Ini energinya sangat kuat sekali. Karena tadi ada sosok di sini. Masa energinya memang energi yang besar, mereka juga bisa melakukan interaksi seperti audio fenomena, poltergeist, menggerakkan sesuatu. Titik ini mungkin Pak Wireby ya, yang akan menjadi sambutan dari berbagai penjuru ya? Ya, kalau kita sudah mendeteksi energi yang ada di sini, nanti di sini tempat ini yang akan kita jadikan tempat untuk uji nyali kita. Dengan alasan bahwa energi yang ada di sekitar sini, di sini menjadi satu titik atau ether kumpulnya dari energi-energi. Baik, terima kasih Bapak Wireby, Bapak Citra, atas penelusuran kita pada malam hari ini. Dan saya akan langsung menyebut peserta, mari silahkan. Ya, terima kasih. Pemirsa, malam hari ini di kota Solo. Kita sudah mendatangkan seorang pria pemberani yang ingin mengikuti uji nyali di tempat ini. Saudara Dion, apa yang membuat Anda mempunyai motivasi ingin mengikuti uji nyali ini? Saya ingin merasakan seperti apa rasanya deg-degan di ruang uji nyali. Sebelumnya Anda mungkin pernah mengalami? Cuma beberapa kali saja. Tidak melihat, hanya merasakan. Sebelumnya kita akan mengetahui lebih jelas mengenai lokasi yang akan dijadikan uji nyali. Kepada Anda pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Wireby. Pak Wireby, mungkin bisa Pak Wireby menjelaskan sedikit mengenai asal-usul dari lokasi kita saat ini dan mungkin fenomena apa yang sering terjadi di tempat ini. Untuk Saudara Dion, disini adalah satu tempat di mana dulu tempat ini ditempati oleh seorang pangeran, keluarga dari Kraton Sulu pada waktu kejayaan masa itu. Disini sering muncul fenomena-fenomena seperti ada lantunan gamelan, seperti ada interaksi penampakan. Kalau orang sekitar sini, itu mengatakan makhluk itu sosok gendrubu. Ya, terima kasih Pak Wireby. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan langsung mengantarkan Anda ke lokasi sekarang. Mari. Saya akan membacakan peraturan yang untuk Anda. Uji nyali ini akan Anda laksanakan selama dua malam di tempat ini. Anda ditugaskan untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Kami menjadikan satu batang lilin. Karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat uji nyali berlangsung. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Ada di belakang Anda. Dan di sana. Dari arah samping. Dan kami menyarankan agar Anda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami yang ada di sini. Apabila Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan Anda melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Satu hal lagi, kami menambahkan helm berkamera. Sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Bisa di pasangnya. Bisa di pasangnya. Kita sudah mendengar suara gong. Tanda uji nyali sudah dimulai. Saya ucapkan, silahkan beruji nyali. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.